Rapat Paripurna dalam rangka memperikati HUT RI Kabupaten Batanghari dikelar di Ruang Paripurna DPRD Batanghari, Kejabatan Muara Bulian Batanghari pada Jumat 16 Agustus 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Adhita Yasmin dan dihadiri Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Bertempat di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Jabi, dikelar kegiatan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka memperikati HUT RI ke-79 mendengarkan pidato ke negaraan Presiden Jokowi. Pada kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Batanghari M. Fadil Arif dan juga Unsur Forkopimda Lingkup Kabupaten, serta juga Pimpinan OPD yang mendengarkan pidato ke negaraan Presiden Jokowi secara seksaba. Menanggapi pidato ke negaraan Presiden itu, Anita Yasmin, Ketua DPRD Batanghari, mengapresiasi pembangunan infrastruktur serta program lainnya yang dilakukan pemerintah dalam kepemimpinan Presiden Jokowi itu. Kedepan, Anita berharap hal tersebut bisa terus ditingkatkan agar Indonesia mampu bergeming dan memiliki daya saing di kancah global. Hari ini DPRD kan mendengarkan pidato ke negaraan Presiden Jokowi Indonesia dalam rangka hari long tahun ya, Perdekaan Indonesia ke-79, kami mendengar, kita semua mendengar bersama-sama bahwa Presiden mengakli 10 tahun masa keemimpinannya sudah banyak sekali pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Baik dari pencapaian infrastruktur, tadi seperti jalan, jalan tol, jalan desa, bahkan sampai ke jalan satu pusat, ini kemudian irigasi, kemudian banggara, dan lain sebagainya untuk membantu mempermudah akses-akses dan menekan gaya akses produktivitas dari semua penghasilan dunia kita ini bisa berhasil ditekan. Dari 24 persen menjadi 14 persen, kemudian juga banyak sekali pencapaian-pencapaian sebagaimana output dari kartu indonesia pintar, kartu indonesia sehat, kemudian prakerja, dan ini outputnya sangat baik bagi masyarakat Indonesia tentunya. Kemudian beliau juga berharap dengan akhir masa keemimpinannya yang dilanjutkan oleh Presiden baru ini tentunya menjadi satu amanah ya bagi keemimpinan ke depan. Semoga ini bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan lagi. Dan kami mengapresiasi kinerja Presiden yang keemimpinan Indonesia dalam 10 tahun. Ini memang waktu 10 tahun terakhir ini yang cukup memuaskan sehingga bisa membawa negara Indonesia ini tentunya bisa disedani oleh mangsa lain di luar. Banyak sekali pencapaian yang sudah dilakukan. Dan juga masalah, apa namanya, pengharuan energi, kemudian batasan ekspor, impor, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!